Hai Assalamualaikum Hai Traders welcome back to my channel kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Jaran Goyang yang ditulis oleh Mbah Nestor saat Mila sedang membuka lembaran katalog sontak saja punggungnya seperti ada yang menendang dari belakang tubuhnya terpental ke lantai ia tidak bisa berteriak saking sesaknya hantaman dari punggungnya sangat terasa sampai ke dada ia tidak tahu apa yang terjadi kepadanya ingin ia berteriak meminta tolong tapi lidahnya kelu tidak sepatah kata pun dapat ia ucapkan sementara itu di belakang rumah Mila Ahmad sudah menaburkan air pemberian abah kuir bibirnya bergetar melafalkan mantra Jaran Goyang turu ing meneng ayo turu lan aja siaga nanti sampean tersenak karu aku iblis menderek sampean lan jaga atimu kanggo aku iki ilmu si Jaran Goyang Ahmad meniupkannya ke arah rumah Mila seketika Mila berteriak kesakitan matanya melotot ke atas kedua tangannya memegangi leher seolah sedang tercekik sesuatu kakinya mila bergerak-gerak tidak karuan suara Agus di handphone terdengar panik saat kedua orang tua yang menghampiri Mila dengan panik wanita cantik itu sudah pingsan tubuhnya lunglai seperti habis disiksa semenjak kejadian aneh beberapa hari lalu sikap Mila berubah ia menjadi sangat pendiam sering melamun sendiri dan jarang mau makan kedua orang tuanya sudah membawa Mila ke dokter tapi setelah diperiksa Mila dalam keadaan baik-baik saja dokter hanya memberinya vitamin penambah nafsu makan kepada ibunya Mila bercerita kalau ia pernah bermimpi didatangin perempuan cantik berpakaian adat Bali Mila dibawa oleh perempuan itu ke sebuah air terjun yang sangat tinggi kemudian disuguhkan berbagai macam makanan enak wanita itu sangat ramah dan murah senyum bukan hanya sekali mimpi itu datang ke dalam tidur Mila sudah tiga kali Mila bermimpi hal yang sama setiap menjelang maghrib tubuh Mila mendadak panas dingin wajahnya pucat keringat bercucuran dari tubuhnya setiap tidur ia juga sering mengigau pernah suatu ketika ibunya mendengar Mila mengigau dengan memanggil-manggil nama Ahmad bila sudah seperti itu Satirah ibunya Mila pasti membangunkan anaknya sekitar jam 2 pagi Satirah terbangun karena mendengar suara Mila sedang bernyanyi ia membangunkan suaminya sayangnya lelaki itu susah sekali dibangunkan beranjaklah Satirah dari tempat tidurnya dan berjalan menuju kamar Mila pintu kamar Mila tidak dikunci bahkan terbuka sedikit sehingga Satirah bisa mengintip dari celah pintu Satirah melihat Mila sedang duduk menghadap ke jendela juga ada seorang wanita berpakaian adat Bali sedang menyisiri rambut Mila Satirah terkejut melihatnya ia menutup mulut dengan telapak tangan kemudian berlari kembali ke kamarnya untuk membangunkan suaminya Pak Pak bangun Pak ia mengguncangkan tubuh suaminya masih dalam keadaan mengantuk Parman suami Satirah bangun sambil memincingkan mata ada apa sih mah? ada orang asing di kamar Mila hah jangan-jangan maling Parman terkejut mendengar perkataan istrinya gak tau pak tapi ini perempuan pake kebaya gitu lagi nyisirin rambut anak kita perlahan mereka berdua menuju kamar Mila tapi saat mereka cek pintu kamar Mila terkunci tidak ada lagi suara Mila bernyanyi karena penasaran Parman mengatuk pintu kamar anaknya Mila nak panggil Parman iya pak jawabnya dari dalam kamar suaranya paruh terdengar seperti masih mengantuk pintu kamar dibuka perlahan muncullah Mila dengan wajah kantuk dan rambut acak-acakan seperti baru bangun tidur Parman dan Satirah masuk ke dalam kamar memeriksa seluruh ruangan termasuk kolong ranjang dan lemari pakaian tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamar Mila tadi mamamu melihat ada perempuan asing di kamarmu jelas Parman iya nak tadi ada perempuan lagi nyisirin rambut kamu gak ada kumah Mila dari tadi tidur kamu salah lihat kali mah ya sudah tidur saja nak kata Parman Satirah bingung padahal ia melihat sendiri dengan jelas kalau ada perempuan di dalam kamar Mila beberapa hari kemudian pernikahan Mila digelar sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan menjadi tempat resepsi pernikahan Mila dekorasi borum sangat indah dan megah benua seadat Jawa tamu berpakaian batik memadati ruangan tidak sabar ingin menyaksikan ijab kogul dari mempelai pria wedding orchestra sudah siap menyanyikan lagu-lagu romantis pernikahan cahaya lampu gemelap menghiasi ruangan juga bunga warna-warni ditata rapi menghiasi panggung pengantin pernikahan yang sangat mewah dan megah itu menghabiskan biaya ratusan juta maklum Agus adalah seorang pengusaha sukses jadi dia ingin pesta pernikahan di delat semugah mungkin musik orkresa dimainkan suara saksofon melengking-lengking terdengar syahdu seorang pokalis wanita menyanyikan lagu Celine Dion because you love me datanglah Mila mengenakan gaun pengantin berwarna putih berjalan anggun sambil tersenyum didampingi ayah dan ibunya sedangkan di belakangnya para wanita cantik berpakaian putih mengawal sambil membawa bunga juga ada tiga anak kecil yang imut-imut ikut mengawal Mila dari belakang gaun pengantin Mila tergerai ke lantai memanjang hingga dua meter Agus sudah menunggunya di meja ijab kobur ia terkesima melihat kecantikan Mila alunan musik berhenti saat Mila duduk di sebelah Agus seorang penghulu tersenyum ramah kepada kedua mempelai penghulu bertanya pada bapaknya Mila apakah bersedia kalau ia diwakilkan untuk menikahkan Mila Parman mengangguk sudah siap nak Agus? iya pak sebuah mikrofon didekatkan kepada penghulu tangan Agus di jabat arat wahai Agus bin Darmain aku nikahkan dan kawinnya engkau kepada Mila binti Parman dengan emas kawin 30 gram emas dan setangkat ala sholat dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Mila binti Parman dengan emas kawin tiba-tiba Mila berteriak kencang suasana berubah mencekam kudua tangannya memenggangi kepala bola matanya putih semua semua orang dalam ruangan panik melihat Mila mengamuk gaun penghantinnya acak-acakan make upnya pudar dua orang memenggangi tangan Mila tapi semuanya terpental entah apa yang terjadi tiba-tiba saja tubuh Mila sangat kuat dan tidak bisa ditahan oleh siapapun ia bahkan menyerang penghulu hingga pipi penghulu berdarah karena dicakar kuku Mila batalkan penekan ini teriak Mila sambil terus mencakar wajah penghulu ia meraih sebuah vas bunga dan membenturkannya tepat di kepala penghulu darah segar seketika mengucur dari kepalanya semua orang berteriak-teriak panik lalu berhambur keluar ruangan bapak penghulu terkapar pingsan akibat benturan itu Mila mendungak lalu menuju ke atas tepat di ujung ruangan terlihat seorang wanita melayang di atas sambil tersenyum ke arah Mila wanita itu mengenakan pakaian adat Bali semua orang ketakutan melihat penampakan sosok makhluk itu di siang bolong pernikahan yang tadinya hikmat kini berbuah mencekam semua tamu kabur ketakutan sementara penghulu terkapar berlumur darah setelah mengamuk Mila dibawa ke rumah sakit selama tiga hari ia tidak sadarkan diri seketika sadar ia bersikeras ingin pernikahannya dibatalkan alasannya sederhana ia tidak lagi mencintai Agus walau pihak keluarga sudah memunjuk habis-habisan tapi keputusan Mila sudah bulat kalau ia tidak mau pernikahannya dilanjutkan semenjak kejadian mencekam di acah pernikahannya akhirnya Mila jatuh sakit sudah dua minggu ia dirawat badannya semakin kurus ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya di minggu ketiga Mila sakit ia mengigau dengan memanggil-manggil nama Ahmad saat bangun Mila menangis ingin dijenguk oleh lelaki bernama Ahmad kedua orang tuanya bingung lantaran tidak tahu siapa lelaki itu Mila minta diambilkan smartphone-nya kemudian ia mengirim direct message pada Ahmad mengabarkan kalau ia sedang sakit di kampung Ahmad sedang bersantai sambil memakan pisang goreng hangat di beranda rumahnya seekor burung kacer yang dipajang di depan rumahnya berkicau medu sesekali Ahmad bersiul menimpali kecewan burungnya asia ibunya Ahmad muncul dari dalam rumah sambil membawa sebotol air dingin dan menyugahkannya pada Ahmad kalau kamu di rumah terus ibu nyaman nak jadi ada yang menemani setiap hari bapak kan sudah tidak ada dan kamu anak ibu satu-satunya saran ibu sih cari kerjaan di kampung saja asia duduk di samping Ahmad aku kerja apa ya bu? bertani saja nak sawah dan ladang warisan mendiang bapakmu kan banyak selama ini yang urus orang lain saja barangkali kalau kamu yang urus hasilnya akan lebih bagus asia tersenyum pada anaknya Ahmad mengangguk ia meraih smartphone iseng saja membuka sosial media sontak kedua matanya membelak hatinya sangat bahagia karena mendapat pesan dari Mila aku gak jadi bertani ibu kenapa? aku mau kawin aja Ahmad membeluk ibunya sambil bersorak bahagia besok aku ke Jakarta ngapain? jemuk calon istriku wala kamu gak pernah cerita ke ibu kalau punya pacar doakan ya bu wajah Ahmad bersinar sambil memegagi kedua tangan ibunya besoknya pagi sekali Ahmad berangkat dari rumahnya ia tidak sabar ingin bertemu dengan Mila ilmu jaran goyang memang sangat ampuh Ahmad tidak menyangka kalau Mila mengirim pesan padanya seperti biasa Ahmad membawa bunga yang ia petik sendiri dari kebunnya berharap kali ini Mila mau menerima bunga itu dengan senang hati sesampainya di rumah sakit Mila sangat bahagia melihat kedatangan Ahmad seperti anak kecil yang baru dibelikan mainan kesayangan bunga yang dibawa Ahmad diterima dengan baik oleh Mila bahkan bunga itu tidak lepas dari pelukannya tatapan Mila pada Ahmad sekarang berubah menjadi tatapan kasmaran Ahmad gugup dibuatnya Mila tidak mau ditinggal ia meminta Ahmad menemanannya sampai sembuh lebih gila lagi tiba-tiba Mila melontarkan perkataan yang mengejutkan kalau aku sudah sembuh nikahin aku ya bapak dan ibu Mila terkejut Parman curiga kalau anaknya kena pelet maka ia meminta Ahmad untuk bicara empat mata di luar Bajingan kok apakan anakku hah Parman menggenggam kerah baju Ahmad tidak aku apa-apa akan pak alam mustahil pasti kau pelet kau tahu penikahnya bakal dan tiba-tiba dia mengajak kamu nikah itu pasti kau pelet sumpah aku bahkan gak tahu apa itu pelet pak aku hanya teman kerjanya Mila ah tiba-tiba istrinya memanggil semua orang di ruangan itu terheran-heran melihat tingkah Mila ia memeluk bunga pemberian Ahmad sambil bernyanyi tidak karuan sesekali tertawa seperti orang gila mila akhirnya sembuh tekannya sudah bulat ia ingin menikah dengan Ahmad tidak masalah walau tidak dibuatkan pesta yang megah yang penting sesegera mungkin ia harus menikah dengan lelaki yang ia cintai itu kedua orang tuanya sudah memujuk Mila agar memikirkan matang-matang keputusannya lantaran Ahmad adalah seorang pengangguran bagaimana lelaki itu menafkahi Mila biar aku yang kerja pak kata Mila mana ada kayak gitu perempuan kerja terus suami di rumah iya nak mama gak mau di kemudian hari kamu menyesal Mila gak akan pernah nyesal nikah sama Ahmad Mila sayang sama dia nada bicara Mila meninggi kemudian dengan perasaan kesal ia keluar kamar sambil membanting daun pintu air mata ibunya menetes sedih melihat perubahan sikap anaknya yang kasar seminggu kemudian Ahmad diundang ke rumah Mila ia membawa serta ibunya dari kampung uang kes 30 juta hasil menjual tanah disiapkan Ahmad untuk modal menikah Ahmad dan ibunya terus kesimak melihat kemegahan rumah Mila lantainya terbuat dari marmer cat tembok putih lampu hias besar patung-patung ala rumah Mawit terpajang di setiap sudut ruangan anak tangga menjelur indah menjadi tanda kalau rumah Mila itu bertingkat mereka kemudian duduk di atas sofa mewah ibu dan bapaknya Mila memasang ojak sal anak saya tidak sekali menikah dengan anak ibu parman bapaknya Mila membuka obrolan sama pak anak saya pun seperti itu Mila dari atas tangga tersenyum memandang ke arah Ahmad lelaki itu menyadarinya ia membalas senyuman Mila namun seketika Ahmad terkejut saat melihat sesosok wanita dengan wajah pucat berdiri di belakang Mila wanita itu adalah nyai yang ia temui di air terjun panggilangan saat bertapak Ahmad seketika tertunduk kami hanya punya 30 juta untuk modal nikah parman menahan kekesalannya dalam hatinya bergumam uang 30 juta laku sama apa? gasar miskin namun parman tidak tega kalau sampai mengucapkan caciannya sebenarnya uang 30 juta tidak cukup bu kalau untuk menikah di kota sergah ibunya Mila cukup kok tiba-tiba Mila yang berdiri di atas tangga memotong ubrolan kita nikah di rumahku saja gak usah mengundang orang lain juga gak jadi masalah asal sah saja asal kita bersama oh pasti pelet anakku parman menunjuk ke Ahmad eh pak jangan sembarangan ya kalau ngomong hasilnya tidak terima anaknya dituduh macam-macam sudah bu Ahmad menahan ibunya yang naik pitam pokoknya aku mau menikah dengan Ahmad titik sergah Mila saat mereka sedang berdebat tiba-tiba saja seekor kucing hitam muncul dari atas anak tangga kedua orang tua Mila heran sebab di rumah itu mereka tidak pernah memelihara kucing eh kucing ke Blacky sini Blacky ke ibu Mila menggendong kucing hitam itu sambil mengelus-elus bulunya sejak kapan kamu bawa kucing itu ke rumah ini Mila tanya parman Mila tidak menjawab ia malah menimbang-nimbang kucing dalam pelukannya dengan penuh kasih sayang Blacky lapar lapar sayang yuk makan yuk Mila beranjak ke dapur sambil menggendong kucingnya kedua orang tuanya menggeleng kepala mereka lelah dengan sikap Mila yang semakin hari semakin aneh tidak ada pesta meriah pernikahan Mila digelar di dalam rumah secara tertutup hanya ada penggulu kedua mempelai orang tua mempelai dan beberapa orang saksi setelah ijab kubil selesai Mila minta pisah rumah dengan orang tuanya ia minta kunci villa yang ada di Bogor awalnya kedua orang tua Mila tidak setuju tapi Mila tetap keras kepala ingin pisah rumah ia ingin hidup bebas bersama suaminya setelah memohon berkali-kali akhirnya parman memberikan kunci villa itu tiga hari kemudian Mila mengemas barang-barangnya ia juga membawa serta kucing hitam kesayangannya sungguh aneh tidak ada raut kesedihan di wajah Mila saat mendak berpisah dengan kedua orang tuanya yang selama ini membesarkannya berbeda dengan ibunya yang sedari tadi sudah menangis terseduh-seduh sebab akan melepas anak satu-satunya setiap bulan kami pasti pulang mah kata Ahmad Satirah mengangguk besar harapannya semoga pernikahan anaknya itu bahagia untuk jaga-jaga Satirah memberikan sebuah ATM yang berisi 20 juta rupiah supaya anaknya tidak sengsara dibawa Ahmad mengingat Ahmad masih menganggur mereka berdua diantar supir pribadi keluarga Mila ke Bogor mobil yang ditumpangi Ahmad dan Mila menempuh 2 jam perjalanan dari Jakarta di sepanjang jalan Mila sibuk memberi makan kucing kesayangannya dulu sebelum terkena pelet jalan goyang Mila bukan pecinta kucing ia bahkan jijik kalau melihat kucing dan sekarang entah dari mana kucing hitam didapatkannya Mila malah menjadi penggemar kucing tepat samping Mila Ahmad memandangi istrinya itu ia tidak mengira kalau jalan goyang sangat ampuh membuat Mila jatuh cinta setengah mati padanya dulu ia hanya bisa berandai-andai menjadi suami Mila namun sekarang mimpinya menjadi nyata perempuan yang sangat ia cintai sudah menjadi istri sahnya ibarat bidadari yang diberikan Tuhan keuntuknya Mila adalah segalanya bagi Ahmad mereka akhirnya tiba di sebuah villa tampak dari depan villa itu sangat lurus sebab parmen membayar orang untuk merawat villa tersebut banyak pohon pinus mengelilingi di sekitarnya menjadikannya sejuk dan sedap dipandang ada dua tiang penyangga utama di bagian depan villa dindingnya dicat warna krim berpadu dengan warna putih yang terlihat elegan di depan halaman tumbuh rumput hias yang membentuk taman kecil juga ada sebuah patung anak kecil berpakaian romawi terpajang di tengah halaman Ahmad membuka pintu seketika ia terkesima dengan apa yang dilihatnya perabotannya lengkap ada sofa, lemari, televisi, tempat tidur mewah pokoknya sangat lengkap Ahmad merasa beruntung mengamalkan ilmu jalan goyang yang semula nasibnya buruk sekarang ia merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia kejadian jangka mulai muncul saat malam tiba sebagai pengantin baru malam pertama adalah malam yang paling berkesan bagi Ahmad sebelum melangsungkan malam pertama ia mandi terlebih dahulu agar wangi sedangkan Mila masih sibuk bermain dengan kucing hitamnya di dapur sesekali Mila menciumi mulut kucing itu selesai mandi Ahmad beranjak ke kamar disana sudah ada Mila duduk di tepi tempat tidur Ahmad tersenyum mengelus rambut Mila lalu mencium pipinya malam pertama berlangsung dengan baik ia tidak kecewa dengan keperkasaannya sekitar satu jam kemudian Ahmad keluar dari kamarnya untuk mandi besar sementara Mila masih terkapar di atas tempat tidur saat hendak masuk ke dalam kamar mandi ia mendapat suara Mila sedang bermain dengan seekor kucing di dapur segera Ahmad menghampirinya hai sayang kucing kita lucu ya kata Mila sambil tersenyum pada Ahmad Ahmad menjatuhkan handuknya kalau Mila ada di dapur lalu siapa yang bersetubuh dengannya barusan Ahmad tidak mau memperpanjang keanehan yang ia alami kemarin sebab tidak mau membuat istrinya takut jadi dia merahasiakan kejadian semalam kali ini dia mencoba untuk lebih hati-hati selalu memastikan kalau yang sedang bersamanya adalah benar-benar Mila bukan setan dari pagi Mila sibuk memasak sayur goreng tempe dan semur daging sapi Ahmad mendekati Mila lalu memeluknya dari belakang sambil mengecup pipi kanannya sesaat kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu tuh ada tamu hujan Mila bergegas Ahmad membukakan pintu terlihat seorang lelaki parubaya mengenakan kaos coklat dan celana panjang hitam berdiri di hadapannya maaf mas nama saya Pak Budi saya yang suka jagain villa ini mau kasih tau aja kalau ada kerusakan atau atap bocor mas bisa hubungi saya ya ujarnya oh iya mari masuk dulu kebetulan istri saya sedang masak banyak nanti kita makan bareng Pak Budi dengan senang hati menerima tawaran Ahmad ia dipersilahkan duduk di atas sofa segelas air putih disuguhkan nama saya Ahmad pak saya tinggal sama istri disini kami baru satu malam di villa ini saya senang villa ini ada yang isi jadinya saya ada teman ngobrol nantinya Ahmad tertawa sambil mengangguk oh iya Pak Budi tinggal dimana apapun kebetulan membuatkan saya sebuah pos kecil yang bisa saya tempati diajak dari sini sekitar dua kilometer sayang makanannya sudah siap nih panggil Mila dari dapur mari pak makan sama-sama ajak Ahmad kenalin ini istri saya namanya Mila saat Budi melihat Mila ia terkejut lantaran ada sosok gaib yang berdiri di belakang Mila sebisa mungkin Pak Budi berusaha untuk tenang memang Pak Budi adalah seseorang yang punya kelebihan bisa melihat hal-hal gaib dan sekarang ia melihatnya di belakang Mila sosok perempuan mengenakan kebaya dan berwajah pucat sosok gaib yang mengikuti Mila kata lain adalah nyai penghuni air terjun panggilangan Pak Budi tertunduk ketakutan keringat mengalir di dahinya ia duduk di kursi makan dengan wajah tegang bagaimana tidak sosok gaib itu malah terus memperhatikan Pak Budi ayo pak silahkan setelah semuanya dihidangkan Ahmad mempersilahkan Pak Budi untuk makan secentong nasi dan sedikit sayur diambil Pak Budi kemudian makan dengan terburu-buru pelan-pelan saja Pak canda Ahmad sambil tertawa Pak Budi tidak sanggup berlama-lama di sana tak sampai 20 menit Pak Budi menyelesaikan makannya saya pamit aja Mas loh kok buru-buru? tanya Mila mohon maaf saya ada urusan lagi iya tambah lagi aja nasinya Pak ujar Ahmad saya sudah kenyang Mas tanpa basa-basi lagi Pak Budi bangkit dari duduknya untuk pamit Ahmad mengantarnya sampai pintu Mas ada hal yang mau saya omumin tentang istrimu kata Pak Budi sesaat sebelum pergi kenapa ya Pak? belum rampung Pak Budi menjelaskan apa yang ia lihat Mila muncul dari dapur beserta sosok gaib di belakangnya yang tersenyum mengerikan nanti saja Mas terbirit-birit Pak Budi pergi dari hadapan Ahmad halo nak suamumu itu loh udah dapat kerjaan belum? suara dari seberang telepon terdengar bernanda tinggi belum mah tenang aja uang dari mama masih cukup kok kami gak boros Mila duduk santai di atas sofa sambil mengelus-melus kucing hitamnya ya gak bisa gitu loh suamimu harus kerja nyari nafkah jangan males-malesan gitu iya mah suamiku juga lagi berusaha kok tau sendiri kerjaan disini susah gak kayak di Jakarta oh iya gimana sih Ahmad itu gak kasar kan sama kamu? enggak mah dia baik kok kalau kamu mau cerai bilang mama aja nanti mama urus ke pengadilan Mila menampakkan wajah kesal enggak lah mah orang aku cinta sama dia sekarang dimana suamimu itu? hmm dia lagi cari kerjaan mah Mila berbohong padahal Ahmad sedang berkunjung ke tempat Pak Budi ya sudah kalau ada apa-apa telepon mama ya iya mah siap telepon ditutup Mila kembali menimang-nimang kucing hitam kesayangannya sengaja Pak Budi meminta Ahmad untuk berkunjung ke posnya ukuran pos Pak Budi tidak terlalu besar seperti kontrakan petakan di dalamnya ada tempat tidur kursi, dispenser, rice cooker dan sebuah TV Ahmad duduk di kursi sedangkan Pak Budi duduk di tepi tempat tidurnya ada sosok gaib yang mengikuti istrimu mas saya juga ngerasanya gitu pak saya punya cara agar sosok gaib itu pergi dari istrimu bagaimana pak? Pak Budi mengeluarkan sebuah keris dari kolong tempat tidurnya ini keris sakti mas di dalamnya ada jin baik yang bisa mengusir jin-jin jahat jalan kerjanya bagaimana pak? kalau mas keluarkan keris ini dari sarungnya lalu mas tancapkan di belakang villa maka jin baik dalam keris ini akan menjaga keluarga mas dari jin jahat Ahmad mengangguk dalam hatinya bergumam bisa jadi keris ini akan mencabut ajen jarang goyang dari tubuh Mila wah bahaya juga bagi Ahmad keris Pak Budi adalah ancaman jadi dia enggan menerima keris itu saya fikir-fikir dulu ya pak soalnya saya tidak pernah mainin barang sakti jadinya takut Pak Budi heran dengan sikap Ahmad dikasih solusi malah menolak semenjak saat itu Ahmad berfikir kalau Pak Budi ini adalah ancaman besar bagi kelangsungan rumah tangganya dia bukan orang sembarangan bisa dikatakan kalau Pak Budi ini adalah orang sakti bisa jadi saat Ahmad lengah Pak Budi diam-diam menancapkan keris saktinya di belakang villa maka pada suatu malam Ahmad gelap hati dibawanya sebuah linggis untuk membunuh Pak Budi langkahnya tergesa karena takut ada orang melihat aksinya sesampainya di pos Pak Budi ia mengetuk pintu wah mas umben malam-malam begini datang ke pos saya ada yang bisa saya bantu mas tanpa basa-basi lagi dihantamkannya linggis ke leher Pak Budi seketika Pak Budi terkapar pingsan agar pembunuhannya bersih ia tidak melukai permukaan kulit Pak Budi melainkan memengkap wajahnya dengan sebuah bantal ditekan bantalnya pada permukaan wajah Pak Budi sehingga membuat lelaki itu kejang-kejang dan tewas seketika dengan tergesa Ahmad mencari keris sakti di bawah tempat tidur Pak Budi setelah berhasil menemukannya Ahmad selipkan di kantong celananya yang dilakukan Ahmad berikutnya adalah melenyapkan jasadnya agar tak ada seorang pun yang tahu kalau Pak Budi dibunuh sebuah lubang sudah disiapkan Ahmad untuk mengubur jasad lubang yang ia gali tidak jauh dari vilanya setelah selesai mengubur jasad Ahmad berusaha meratakan permukaan tanahnya kemudian melapisinya dengan rumputan lokasi lubang yang Ahmad gali juga jarang sekali dikunjungi orang dalam sebulan Ahmad yakin rumput-rumput itu akan tumbuh subur menimbun jasad Pak Budi setelah semuanya dikerjakan dengan apik Ahmad merasa lega sekarang tidak ada lagi ancaman bagi keberlangsungan rumah tangganya bersama Mila perihal keris sakti Ahmad akan menjaganya agar tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan keris itu sepulangnya dari mengubur jasad Pak Budi dari luar rumah tepatnya dari pantulan tria jendela Ahmad melihat Mila sedang bercumbu dengan seorang lelaki yang tidak dikenalnya mereka berdua terlihat sangat mesra dengan amarah yang berapi-api Ahmad menendang pintu yang kebetulan tidak dikunci namun tidak ada siapa-siapa di ruang tamu Mila juga sedang tidur dengan pulas di atas tempat tidur semenjak saat itu kejadian demi kejadian aneh mulai menghantui Ahmad seperti ada yang mengikuti Mila dan Ahmad diakin mahluk gaib itu lebih dari satu Mila juga semakin hari tingkahnya semakin aneh seperti ada yang mengendalikannya akhir-akhir ini Mila selalu sibuk dengan kucing hitamnya bahkan pelakuan Mila kepada kucingnya bukan lagi seperti majikan dan hewan peliharaan namun terlihat seperti sepasang kekasih selalu dicumbu berlebihan digendong kemana-mana sekalipun ke kamar mandi Mila pasti membawa serta kucingnya kamu kenapa sih ngurusin kucing berlulu Ahmad tiba-tiba naik pitam ia marah karena tidak ada makanan di dapur Mila tidak masak seharian hanya main dengan kucing hitamnya sayang sayang Mwah Mila tidak memulihkan kemarahan Ahmad masih selonjuran santai di atas sofa sambil memeluk kucing hitamnya Mila kamu dengar tidak? tetap tidak ada respon jengkel akan menarik paksa kucing hitam dari pelukan Mila lalu membantingnya ke dinding panik kucing hitam berlari ke dapur heh kamu kenapa sih gak bisa banget lihat orang bahagia Mila melawan ia berdiri di hadapan Ahmad aku suami kamu ya Mila dari kemarin aku perhatikan kamu main kucing terus kamu sampai lupa masak mana kucingnya? aku bunuh sekalian jangan sayang aku mohon jangan aku sayang banget sama kucing itu Mila menangis sambil memegangi lengan tangan Ahmad baru pertama kali Ahmad melihat istrinya menangis lulu juga hatinya ia tidak tega segera Ahmad meminta maaf sambil mengecup kening istrinya yang masih menangis terseduh-seduh yang terjadi di hari selanjutnya sangat diluar narat Ahmad tengah malam ia terbangun karena mendengar suara rangan dari dapur seperti sedang bersetubuh pelan-pelan Ahmad mengintipnya sesosok makhluk gaib berbulu hitam dengan ekor panjang menjulur ke lantai sedang menyetubuhi istrinya ternyata kucing hitam yang selama ini menemani Mila ada jelma anjing jahat yang tidak lain adalah anak buahnya nyai penghuni air terjun panggilangan dengan amarah yang melutup-letup Ahmad mengambil keris sakti yang ia sembunyikan di lemari kemudian menghantamkannya ke tubuh makhluk gaib itu seketika makhluk gaib tersebut hilang Mila terkapar tak berdaya di atas lantai hari demi hari berlalu Mila semakin aneh apalagi semenjak kucing hitam kesayangannya hilang dia seperti orang gila sudah tidak mau urus suami tidak pernah masak lagi jangankan masak rumah saja kalau bukan Ahmad yang bersih-bersih maka sudah terbengkalai makin hari Ahmad makin khawatir melihat keadaan Mila ia tidak bisa lagi diajak bicara menjadi pendiam dan terkadang marah-marah sendiri kadang tertawa sendiri ia sering manggil-manggil kucing hitamnya yang hilang entah kemana Ahmad pernah bermimpi didatangi sesosok jin penghuni keris jin itu mengatakan kalau nyawa Mila dalam bahaya ilmu jarang goyang harus segera dicabut dari dalam tubuh Mila setelah memantapkan niat Ahmad akhirnya menacapkan keris di belakang vila seketika saja cerit terdengar dari kamar Mila terlihat kesakitan sebab ilmu jarang goyang akan keluar dari dalam tubuhnya Ahmad berdiri di mulut pintu kamar memperhatikan Mila yang sedang menjerit-jerit kesakitan andai setelah jarang goyang dicabut kemudian Mila tak lagi mencintainya ia sudah siap sudah tidak tahan Ahmad melihat penderitaan Mila selama ini ada rasa sesal dalam hatinya tapi semua sudah terlanjur terjadi yang harus diketahui dari ilmu pelet adalah soal tumbal bila seseorang menggunakan ilmu pelet itu artinya dia melakukan perjanjian dengan setan jarang goyang tidak cukup ditukar dengan hanya bertapa ilmu jarang goyang adalah milik setan dan pasti meminta imbalan nyawa sialnya hal itulah yang tidak disampaikan Abah Kuir pada Ahmad ada yang ditutup-tutupi oleh Abah Kuir seharusnya tidak sepantasnya Ahmad percaya pada orang yang baru dikenalnya di bus apalagi menawarkan ajaran setan yang bisa berujung tragis tanpa Ahmad ketahui sebenarnya Abah Kuir sedang dalam proses menyempurnakan ilmu hitamnya guru besarnya adalah setan yang tinggal di Gunung Kawi sebuah gunung tempat kesugihan dan ilmu kebatinan syarat terakhir yang harus Abah Kuir lakukan adalah mencari murid yang ingin mempelajari ilmu jarang goyang karena ilmu jarang goyang ini nantinya akan memakan tumbal untuk persembahan gurunya Abah Kuir untung saja ia bertemu Ahmad orang yang tidak tahu apa-apa tentang jarang goyang sehingga Abah Kuir bisa memanfaatkannya dari dalam kamar yang gelap Abah Kuir sedang berdiri dengan satu kaki kaki kanannya diangkat dan telapak kakinya ditempelkan ke paha kiri kedua tangannya bersedekap di perut matanya terpejam badannya telanjang hanya mengenakan celana pendek hitam bibirnya bergetar hebat ia tengah merasakan kalau ilmu hitam miliknya sudah sempurna Abah Kuir senang saat mendengar bisikan Jin memberi tahunya kalau roh Mila sudah dibawa ke Gunung Kawi tiba-tiba saja lampu film mati kebetulan malam itu Ahmad sedang mandi segera ia membersihkan busa dari badannya meraih handuk dan menyalakan senter smartphone sudah hampir satu bulan Ahmad tinggal di film milik keluarga Mila baru kali ini kejadian mati lampu sayang berjalan Ahmad dengan pelahan menuju kamar Mila pintu kamar tidak dikunci sehingga Ahmad dapat dengan mudah membukanya engsel pintu mengeluarkan suara ngilu Ahmad sempat menutup telinga kirinya ia selalu lupa untuk meminyaki engsel pintu tepat di depan lemari pakaian Mila sedang berdiri membelakami Ahmad ia tertunduk cahaya senter smartphone menyenari punggung Mila sayang Ahmad tegang Mila sama sekali tidak menjawab masih mematung membelakangi Ahmad saat Ahmad sentuh pundaknya tiba-tiba saja pakaian Mila berjatuhan badannya hilang seketika rupanya kekuatan kerisakti tidak bisa mengalahkan kesaktian jalan goyang ilmu hitam itu tetap meminta tumbal memang sudah semestinya barang siapa yang meminta bantuan setan maka akan terjunumus pada kesatan dan penyesalan dan sekarang jasar wanita pujian Ahmad hilang seketika ia kebingungan dicabut saja keris di belakang vilanya lalu memukul-mukulkan kerisakti ke dinding kamar berharap Mila bisa kembali lagi tapi semuanya nihil Mila hilang di gondol makhluk gaib sekarang tinggal Ahmad yang menangis di atas tempat tidur ia tidak menyangka ternyata mencintai seseorang dengan Ahmad kuat dapat membunuh akal sehat menyesal sekali Ahmad menggunakan jalan goyang iya abah kuir Ahmad harus menemui lelaki tua yang mengajari jalan goyang pikir Ahmad dialah satu-satunya lelaki yang bisa memberikannya petunjuk Ahmad berani melakukan apapun demi menyelamatkan Mila Smartphone Mila berdering iya mah Ahmad mencoba untuk tenang Mila mana? oh dia udah tidur mah coba bangunkan mamah mau ngomong aduh kasian mah saya gak tegak kalau membanguninnya kayaknya dia kelelahan oh ya sudah besok pagi mamah akan telepon lagi mamah kangen sama Mila iya mah nanti Ahmad sampaikan ke Mila jantung Ahmad berdebar hebat tidak terbayang kalau sampai ibunya Mila tahu bahwa Mila hilang Ahmad pasti dituntut malam itu juga Ahmad harus mendatangi abah kuir untuk minta petunjuk tentang keberadaan Mila setibanya di rumah abah kuir Ahmad tidak menjumpai siapapun di dalam rumah panggung itu kata penduduk kampung sudah satu minggu abah kuir pergi entah kemana hal seperti itu sudah biasa abah kuir sebagai dukun sakti suka berpergian selama berhari-hari tanpa seorang pun yang tahu ia pergi kemana dengan perasaan kesal Ahmad mendobrak pintu rumah abah kuir ia menggeledah seluruh ruangan ditemukan kertas mencerigakan berserak di atas lantai bambu di atas kertas ada sebuah nama yang ditulis menggunakan darah entah darah apa nama itu tidak lain adalah Mila Ahmad meraih lembaran kertas lain disana tertulis tumbal gunung kawi ia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi apa hubungannya Mila dengan tumbal gunung kawi nasib nahas menimpa Ahmad kasus pembunuhan Pak Budi terbongkar ia menjadi tersangka dan terbukti bersalah selain itu kedua orang tua Mila menuntut atas hilangnya Mila mereka menduduk kalau Mila juga dibunuh oleh Ahmad atas tuduhan itu ia diseret ke meja hijau sebenarnya belum ada bukti kalau Ahmad bersalah atas hilangnya Mila berkali-kali Ahmad mengikuti sedang kasus Mila selama menjalani persidangan Ahmad ditahan dalam penjara yang penghuninya sangat padat selama di penjara itulah ia bermimpi bertemu dengan Mila yang meminta tolong padanya di dalam mimpinya Ahmad melihat Mila menjadi budak setan di gunung kawi hal itu sudah disampaikannya saat persidangan tapi mereka menganggap kalau Ahmad sedang mengada-ngada di sebuah siang Ahmad dijemuk oleh bapaknya Mila kali ini aku akan bicara baik-baik sama kamu Ahmad tolong jujur apakah kau benar-benar membunuh Mila? saya sayang sama Mila pak mana mungkin saya membunuhnya air mata Ahmad menetes terus gimana anakku sekarang? aku tidak tahu pak malam itu pas mati lampu tiba-tiba saja Mila hilang sebuah tamparan melayang ke pipi Ahmad polisi yang sedang berjaga menghampiri dan meminta Parman agar tenang ampun pak iri Ahmad katakan dimana anakku saya yakin Mila ada di gunung kawi saya ngaku sajalah pak dulu saya menggunakan peleceran goyang agar Mila mau sama saya bajingan tidak tahan lagi Parman mendengar pengakuan Ahmad sebuah tinju mendarat di pipi kanan Ahmad ia terjungkal dari kursinya tiga polisi yang sedang bertugas di ruang jenguk panik melihat kejadian barusan mereka langsung mengamankan Ahmad ke dalam selnya beberapa bulan kemudian kasus Mila ditutup tidak ada bukti yang kuat kalau Ahmad melakukan pembunuhan terhadap Mila tapi ia tetap dijatuhi hukuman penjara untuk kasus pembunuhan pak Budi Mila dinyatakan sebagai orang hilang dan pihak kepolisian terus berusaha melakukan pencarian sementara Ahmad hampir setiap malam didatangi Mila dalam mimpinya istrinya itu terus-terusan meminta tolong agar dibebaskan dari perbudakan setan gunung kawi itulah akhir kisah hidup Mila dan Ahmad semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini oke traders jangan lupa like, komen, dan subscribe ya stay safe dan jangan lupa bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah